Oke nanti contohnya ini Mindfulness ini Itu Adalah Kita fokus terhadap saat ini Tanpa ada Judgment itu perasaan kebal Sekarang ini saya tidak bagus Saya Saya senang atau tidak bagus Atau apapun Tapi kita memang fokus terhadap saat ini Yang mau kita lakukan Kalau kita senang sih Tidak terlalu masalah Tetapi kalau umamanya Kita dalam keadaan yang Ada negatif Pemikiran negatif di otak kita Seperti Kalau kita sudah punya seperti kita Kalau saya ujian Wah ini mau Saya mau ujian ini Terus Sekarang saya mau ujian Tetapi saya ingat Dulu Saya Pernah ujian Dan mengalami kegagalan Terus saya itu mempengaruhi Pemikiran saya saat ini Terus Saya mikir Apa yang akan terjadi ya Di kemudian hari ya Saya pikirannya kalau Di kemudian hari itu Pastinya yang pas ini Yang masa lalu Pemikiran masa lalu Yang jelek Pasti akan Mempengaruhi pemikiran kita Untuk masa depan Nah Kalau pemikiran ini Kita lanjutkan Kita akhirnya akan Membuat Drama sendiri Akhirnya gini Oke Dulu saya ulangan ini Tidak sukses Wah Saya ini Mestinya harus Harusnya saya itu Minta pertolongan orang Kalau tidak Saya bisa tidak sukses lagi Nah itu Kita sudah membuat Satu judgment sendiri Bahwa Kita akan Tidak sukses Padahal itu Belum tentu kan Nah Tetapi Karena Pemikiran ini Terus Berjalan Pertama Dari pemikiran negatif Terus kita Pemikiran negatif itu Mengingat masa lalu Terus kita merencanakan Masa depan Sesuai dengan Pemikiran masa lalu Kita yang negatif itu Nah Itu yang Yang Tidak bagus Cycle ini Jadi kita mau Memotong cycle itu Bagaimana Kalau kita ada Pemikiran negatif Seperti itu Kita cut langsung Nah tetapi Pertama yang kita harus Tahu bahwa Saya akan memutuskan Ah enggak lah Belum tentu kok Yaudah lah Saya belajar aja Yang bagus Karena Yang tadi itu Saya Fail itu Belum tentu juga Fail Nah itu Kalau kita Bisa notice itu Terus kita bisa Meng Cut Memotong Pikiran kita Yang negatif itu Kita akan Nggak akan masuk Tejurang yang Pemikiran negatif itu Benar enggak Nah pertama Tapi pertama Kita harus notice dulu itu Kita harus Punya kesadaran Kita punya Pemikiran negatif Begitu kita Tahu Sadar kita punya Pemikiran negatif Kita bisa Shift attention Atau Kita bisa Memikirkan Sesuatu yang Lebih positif Daripada negatif Yang negatif tadi Terus Satu lagi Kita bisa Notice Emotion Terus Kalau Emotion Kayak Saya ini Mau Mood saya Kok enggak Bagus ya Saya pengennya Marah Terus Tapi ini Ada apa Yang Kenapa Saya marah Itu Mungkin Dia sendiri enggak tahu Pokoknya Enggak enak Tapi kalau kita Sudah notice Emotion itu Enggak bagus Kita kan bisa Mikir sesuatu Hal lain yang Mungkin lebih Menyenangkan kita Akhirnya Emosi itu Akan hilang Tapi pertama Kali Yang bisa kita Lakukan Harus kita tahu Bahwa Emosi kita Enggak bagus Itu dulu Setelah itu Step duanya Kita tahu Kalau emosimu Kamu Enggak bagus Yaudah Pikirin sesuatu Yang menyenangkan Buat kamu Mungkin Akhirnya Emosi itu Akan hilang Tapi kalau kita Mengikuti terus Emosi itu Atau kita Enggak notice Enggak sadar Bahwa ada Emosi yang Enggak enak itu Dan kita Ikut terus Seperti Anak-anak itu Memanya lagi Enggak enak Memarah Terus Tapi enggak tahu Marahnya Karena apa Akhirnya Dia marah-marah Mungkin sepanjang Siang Atau sepanjang Pagi Jadi dengan Ini Kalau dia Notice Kita bisa Mengajarkan Step duanya Kamu harus Berpikir Yang Yang lain Yang menyenangkan Kalau biasanya Anak-anak ini Marah-marah Kita akan Notice Anakku ini Lagi Enggak enak hati Maka dari itu Saya ajak Kita ajak Dia bermain Sesuatu yang Supaya senang Tapi itu kan Kita yang Membuat Dia senang Nah Ini kan Kita itu Mau mengajarkan Step by step Bahwa dia Harus bisa Meregulasi Dirinya sendiri Jadi Kan gak mungkin Terus Saya Gak enak hati Terus Saya marah-marah Terus Gak tahu Yang dimarahin Itu orang-orang Yang Yang mungkin Gak ada hubungannya Tapi kalau kita Mengajarkan ini Nanti Memang Tujuannya Nanti Mereka Bisa Seperti ini Jadi Biasanya Juga Ini ada Kalau dia Emosinya Sedang gak Bagus Dia akan Bernafas Latihan Bernafas Yaitu Untuk Menarik Napas Mengeluarkan Napas Dia Konsentrasi Terhadap Nafasnya Itu Bisa Membantu Mereka Untuk Menurunkan Emosinya Juga Jadi Sesuatu Mindful Itu Sadar Atau Memperhatikan Tubuhnya Itu Bisa Membantu Dia Untuk Memanage Emosinya Dia Dan Apapun Rintangan-rintangan Yang ada Di depannya Tapi Dia harus Tahu Dulu Oke Saya Mau Mecahkan Masalah Ini Saya Kalau Mau Mecahkan Masalah Ini Dengan Marah-marah Tambah Tidak Pecah-pecah Menambah Masalah Inilah Yang Nanti Kita Ajarkan Kalau Dia Bisa Mengetahui Apa Yang terjadi Di dirinya Itu Bisa Kita Ajarkan Step Keduanya Bagaimana Untuk Is The Negative Emotion Or Negative Thoughts Itu ya Ini Ini juga Biasanya Kita Stress Anxiety Anak-anak Yang Tadi Ibu Ngomong Kalau Anak Saya Stress Anak Saya Steaming Itu Secara Natural Karena Yang Dia Tahu Cuma Seperti Itu Aja Yang Bisa Membantu Dia Untuk Menurunkan Stress Dia Jadi Kalau Umamnya Kita Bisa Mengajarkan Ini Kita Akan Bisa Membantu Mereka Untuk Membangun Keterampilan Yang Harus Dipunyai Seorang Manusia Seperti Fokus Dan Self Control Kontrol Diri Yang Bagus Jadi Mindfulness Ini Kegiatan Yang Untuk Sadar Terhadap Apa Yang Terjadi Dalam Dirinya Itu Untuk Anak Anak Yang Learn And Think Differently Anak Anak Yang Enggak Kalau Saya Ngomong Yang Punya Problem Saya Enggak Suka Ngomong Kalau Enggak Normal Atau Apa Yang Masih Punya Problem Dengan Dia Belajar Dan Berpikir Tidak Seperti Kita Itu Lebih Saya Pikir Itu Kalau Ditanyain Anakmu Kenapa Anak Saya Belajar Dan Berpikir Berbeda Dari Kita Orang Yang Diajak Umong Pasti Pasti Juga Apa Itu Saya Enggak Bisa Melabel Anak Saya Karena Dokter Pun Juga Enggak Bisa Melabel Pokoknya Anak Ini Belajar Dan Berpikir Dengan Cara Yang Berbeda Jadi Untuk Aktivitas Mindfulness Itu Akan Membuat Dia Behavior Dan Fokusnya Akan Improve Itu Yang Mestinya Biasanya Dicari Dicari Oleh Orang Tua Fokus Fokus Saya Pengen Anak Saya Fokus Anak Saya Fokus Kalau Lihat TV Main Game Di Luar Itu Anak Saya Enggak Fokus Dia Seperti Sedang Daydreaming Melamun Terus Mungkin Anak Anak Yang Susah Di Sekolah Struggle Itu Bisa Dari Sisi Akademis Dari Sisi Sosial Juga Bisa Jadi Dia Enggak Bisa Punya Pengalaman Yang Bagus Untuk Berteman Dengan Teman Temannya Kalau Kita Bisa Untuk Notice Negative Touch Itu Dan Menamai Itu Itu Akan Membantu Anak Kita Bisa Untuk Fokus Dan Melalui Fase-fase Waktu Dia berpikir Negatif Tapi Pertama Dia harus Tahu Dan Tahu Itu Itu Namanya Apa Oke Nanti Dari Saya Akan Membuat Satu Seminar Yang Urusannya Negative Thinking Pattern Bagaimana Kita Mengetahui Pola Pola Berpikir Negatif Oke Sekarang Practicing Practicnya Mindfulness Itu Gimana Kita Bisa Biasanya Sekarang Banyak Anak-anak Itu Di Kelas Itu Guru-guru Mempraktekkan Kegiatan Ini Di Dalam Kelas Mungkin Supaya Anak-anak Itu Lebih Tenang Dan Lebih Fokus Yang penting Kalau di sekolah Itu kan Fokus Terhadap Pelajaran Sehingga Mereka Mungkin Tidak Perlu Ngulang Lagi Di rumah Kalau Nanti Ngulang-ngulang Teruskan Kasian Anak-anak Ini Akan Banyak Waktunya Tersita Untuk Belajar Bermainnya Kurang Ini Namanya Salah Satunya Breathing Exercise Breathing Exercise Ini Itu Goalnya Itu Memperhatikan Pada Setiap Nafas Tarikan Nafas Keluar Nafas Itu Kita Konsentrasi Sama Itu Memang Pada Waktu Kita Melakukan Itu Pasti Otak Kita Itu Pasti Akan Kesana Kemari Tidak Sepenuhnya Memperhatikan Nafas Itu Nafas Kita Yang Nafas Oke Ambil Nafas Keluarkan Nafas Mungkin Kita Akan Lihat Kalau Kita Di Dalam Kelas Ada Kita Tarik Nafas Terus Ada Anak Yang Menarik Nafas Tidak Menghempuskan Nafas Karena Dia Melamun Kita Bisa Ngomong Oke Kamu Harus Kembali Lagi Memperhatikan Nafasmu Jadi Kita Harus Notice Kapan Ada Anak Yang Pikirannya Kemana Mana Kita Kembalikan Ke Mereka Supaya Memperhatikan Nafasnya Kembali Noticing Itu Apa ya Bahasa Indonesia Memperhatikan Mengetahui Mengetahui Bahwa Pikirannya Kemana Mana Itu Itu Bisa Membantu Mereka Untuk Membangun Kemampuan Fokus Kenapa Nah Jadi Dia Kalau Oh iya Kok Saya berpikir Ini kan Di sekolah Kok saya Berpikir Nanti Setelah Pulang Sekolah Saya Mau Makan Apa Terus Setelah Dia Menyadari Bahwa Dia Pikirannya Kemana Mana Enggak Mendengarkan Gurunya Dia Kan Terus Kembali Ke Gurunya Di Kelas Nah Kalau Dia Bisa Seperti Itu Back And For Bahwa Dia Harus Mengetahui Bahwa Dia Sedang Berpikir Kemana Mana Lalu Ini Mestinya Enggak Harusnya Saat Ini Harusnya Aku Mendengarkan Guruku Nah Itu Akhirnya Dia Latihan Untuk Membangun Fokus Walaupun Masih Kesana Kemari Tapi Dia Masih Sudah Bisa Kembali Kembali Ke Fokus Yang Dia Harus Fokus Kalau Di Rumah Ada Yang Bisa Dilakukan Di Rumah Kalau Dia Lagi Melakukan Apapun Terus Kita Stop Sebentar Terus Terus Tanyain Ke Dia Eh Kamu Merasakan Apa Merasakan Mungkin Kalau Dia Lagi Nonton TV Atau Nonton Laptop Kelaman Ibu Kan Pasti Tahu Mungkin Matanya Kecapek Matanya Gimana Coba Kamu Tutup Kamu Rasakan Matamu Capek Mungkin Kalau Tidak Kita Gitu Dia Juga Tidak Merasakan Bahwa Itu Capek Gitu Pamanya Dia Lagi Main Lari Kesana Kemari Kesana Kemari Lari Lari Dia Suruh Berhenti Sebentar Coba Kamu Apa Yang Kamu Rasakan Kaki Capek Enggak Itu Sesuatu Yang Bisa Dilakukan Banyak Banyak Kali Di Rumah Supaya Anak Anak Ini Terus Pemunya Kebiasaan Untuk Merasakan Sensasi Tubuhnya Saat Itu Kadang-kadang Kalau Terlalu Enjoy Atau Terlalu Itu Kita Tidak Merasakan Itu Tapi Dengan Kita Bantu Mereka Untuk Berhenti Sebentar Dan Merasakan Apa Yang Sensasi Apa Yang Di Tubuhnya Itu Akan Membantu Mereka Mempunyai Kebiasaan Habit Seperti Itu Dan Lebih Merasakan Apa Yang Terjadi Dalam Tubuhnya Ini Juga Sangat Sangat Membantu Anak-anak Yang Suka Anxious Panik Mungkin Kalau Kita Panik Napas 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 Pendek Pendek Dia Merasa Tubuhnya Kaku Tidak Tidak Bisa Lose Relax Tapi Kita Kadang-kadang Itu Terjadi Ke Kita Kalau Kita Merasa Anxious Kita Secara Tidak Langsung Tubuh Kita Tegang Terus Mungkin Kita Berjalur Kesana Kemari Setelah Itu Kita Merasakan Cua Tapi Kita Tidak Tau Bahwa Tubuh Kita Capek Itu Karena Tadi Kita Panik Dan Panik Itu Impact Ke Fisik Kita Kita Kalau Kita Tau Bahwa Itu Namanya Panik Tapi Kalau Anak-anak Ini Mungkin Tidak Tau Itu Namanya Panik Jadi Kita Juga Bantu Untuk Menamai Kondisi Itu Dia Marah Oh Kalau Gitu Kamu Marah Kamu Sedih Kamu Senang Kamu Excited Saya Bingung Kalau Bahasa Indonesia Satu Senang Excited Sama Happy Kalau Happy Pasti Senang Kalau Excited Itu Apa Ya Karena Di Bahasa Inggris Lebih Banyak Di Kalau Excited Itu Lebih Senangnya Lebih Aduh Saya Juga Sulit Lebih Mungkin Lebih Terlihat Agresif Lebih Terlihat Terlihat Emosinya Nah Kalau Kita Dia Jadi Kalau Tiap State Emosinya Dia Kita Bisa Bantu Untuk Namai Emosi Itu Jadi Kadang-kadang Anak-anak Itu Juga Tidak Tahu Namanya Apa Ya Nah Setelah Overtime Setelah Sekian Lamanya Dia Akan Bisa Menamai Emosi Yang Sekarang Melanda Dia Dan Sebelum Itu Biasanya Anak-anak Itu Kan Impulsif Pokoknya Dia merasa Marah Marah Tapi Kalau Namanya Kita Bisa Menandai Oh Kalau Kamu Ini Marah Kalau Marah Coba Ya Jangan Pukul Temanmu Coba Kita Latiha Nafas Nah Dia Dengan Nafas Akhirnya Dia Tidak Jadi Marah Jadi Itu Akan Terbentuk Self Control Yang Bagus Jadi Anak Ini Tidak Terus Impulsif Kesana Kemarin Ini Yang Dimana Tadi Mempraktekkan Kegiatan Ini Dia Mengetahui Apa yang terjadi Di dirinya Itu Akan Meningkatkan Self Regulation Self Control Emosi Anak Ya Kayak Emosi Anak Yang Biasanya Berdampak Ke Sosial Sekitarnya Kan Kalau Anak Ini Bolak Balik Kecelakaan Memukul Anak Lain Atau Memukul Guru Itu Kan Not Nice Akhirnya Itu Berdampak Ke Tidak Banyak Anak Yang Mau Bermain Dengan Dia Itu Impactnya Ke Social Social Activity Dia Oke E Tidak Sosial